Setelah melakukan perjalanan dinas ke luar kota, dua legislator Palangkaraya terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk meminimalkan penyebaran virus corona, Satgas Penanganan COVID-19 setempat menyemprot cairan disinfektan di lingkungan kantor DPRD. Selain menyemprot cairan disinfektan, selama 14 hari ke depan aktivitas di kantor untuk sementara dihentikan. Penyemprotan dimulai dari pintu masuk kantor hingga ruang kerja para anggota dewan, serta ruangan untuk sidang. Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Palangkaraya, Emy Abriyani mengatakan, untuk sementara kegiatan di kantor DPRD dilakukan secara dalam jaringan atau daring. Dan kedua legislator yang terpapar COVID-19 sudah dirawat di ruangan isolasi di Asrama Haji, Palangkaraya. Itu ada dua orang dari anggota dewan yang terkonfirmasi positif. Sehingga pada hari ini kita laksanakan penyemprotan ke seluruh gedung dewan ini dan juga di ruang rapat-rapat komisi untuk bisa kita lakukan sterilisasi dan mematikan virus-virus yang ada atau bakteri-bakteri yang ada. Nah untuk itu kita berharap dengan penyemprotan ini semua menjadi waspada dan juga bisa memutus pendularan mata rantai COVID-19 ini. Jadi memang anggota dewan ini ada perjalanan dinas ke luar daerah, ada beberapa daerah yang memang didatangi. Dan di sana kita tidak tahu dan mereka juga mengakui bahwa ada protokol kesehatan yang memang dilanggar. Mereka dirawat di mana saat ini? Saat ini mereka dirawat di Asrama Haji. Sementara kantor ditutup, Sekretariat DPRD Palangkaraya telah meminta Dinas Kesehatan setempat melakukan uji usap terhadap puluhan legislator lainnya. Sehingga diketahui ada atau tidaknya penambahan yang terpapar COVID-19. Dede Sabtejaya dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.